Pemerintah Ketidakpastian Ekonomi Global membuat Bank Indonesia baru-baru ini menaikkan BI Rate. Kenaikan BI Rate yang mencapai 25 BPS menjadi 6,25% membuat perbankan menghadapi tantangan dalam mengatur cost of fund atau biaya dana. Kenaikan BI Rate atau suku bunga dasar yang digunakan Bank Sentral untuk membentuk kebijakan moneter memberikan tantangan tersendiri bagi perbankan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi perbankan yaitu memanage atau mengatur cost of fund atau biaya dana agar bunga pinjaman tak menjadi lebih tinggi. Untuk itu pihaknya fokus pada rahasia current account and savings account atau KASA. Kenaikan BI Rate, saya rasa tantangan terbesar bagi perbankan adalah bagaimana bisa memanage cost of fund atau biaya dana. Sebab apabila menjadi lebih low out, maka biaya ataupun rate daripada pinjaman atau loan mau gak mau akan menjadi lebih tinggi ya, lebih naik. Nah, oleh sebab itu di CIMB Niaga kami banyak berfokusnya di KASA supaya bisa mengantisipasi walaupun BI Rate itu naik, tetapi apabila porsi dari KASA yang menjadi lebih tinggi, maka kami harapkan cost of fund tidak perlu naik, ya sehingga kami bisa mempertahankan juga rate daripada financing. Lani menambahkan selain cost of fund, likuiditas menjadi tantangan terbesar lainnya yang dihadapi perbankan dengan naiknya BI Rate. Budi Hartati, Bandung TV Dan Anda mewakili kerabat kejabat tugas, saya Farah Pumtas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta Tuhun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!